Selamat siang, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rekan-rekan yang sangat saya hormati, forum yang sangat mulia ini. Perkenankan, saya sekarang bicara lebih khusus lagi, yaitu kasus Padang, karena ini sudah studi kasus yang lebih tajam, jadi mau tidak mau saya terpaksa bicara sedikit teknis, begitu, tentang latar belakang bagaimana status kota Padang sekarang ditinjau dari kacamata ilmiah. Tapi tentunya dalam forum ini saya tidak akan membahas terlalu ilmiah, tapi bersifat untuk menginformasikan usaha apa, usaha ilmiah apa, penelitian apa yang sudah dilakukan, sehingga paling tidak kita ada satu pengetahuan bahwa pengetahuan kita tentang Padang itu tidak dibentuk hanya dalam beberapa bulan, bahkan satu-dua tahun pemikiran, tapi ini satu proses yang cukup lama. Jadi kebetulan di Indonesia memang Sumatera ini wilayah yang paling banyak diteliti. Kami sendiri dari LIPI yang bekerjasama dengan banyak institusi asing dan juga institusi di dalam negeri, sudah mulai penelitian gempa sejak tahun 90-an, begitu. Saya sendiri untuk S3 saya juga di Sumatera dari tahun 85 waktu itu sampai 2003, jadi termasuk cukup lama juga itu, 8 tahun untuk S3. Karena saya ketiba-tiba terlalu banyak proyek yang lurus gempa di laut, ya di darat juga, begitu ya. Jadi ya memang begitu yang dibilang itu mahasiswa itu memang bisa dikuyak-kuyak begitu ya, mau aja karena kalau enggak enggak lulus kan. Baik, ini diantaranya banyak orang yang terlibat dalam proyek ini. Secara garis besar yang kita lakukan ada yang pakai metoda geologi yang disebut sebagai paleosesmologi. Kemudian yang kedua pakai metoda modern, peralatan modern yaitu dari peralatan GPS atau Global Positioning System yang dia fungsinya adalah untuk memonitor semua pergerakan lempeng yang dalam hal ini berkaitan dengan proses gempa bumi. Dan hasil penelitian ini sudah banyak dipublikasi di paper-paper di luar negeri. Dan ini menjadi satu referensi dunia yang salah satu yang paling baik, begitu ya. Karena datanya sangat banyak, sangat tajam. Itu ditunjang juga oleh kondisi geografi Sumatera yang sangat ideal untuk penelitian gempa. Barangkali ini perkenalan untuk mengenalkan wilayah ini yang belum familiar, begitu ya. Posisi Sumatera, Padang, Bengkulu, kemudian pulau-pulau di barat Sumatera, mulai dari Simulu di utara sampai ke Enggano di selatan, begitu. Dan batas lempeng itu, platiktonik yang sering disebutkan oleh para ahli, sebetulnya secara kasat mata pun jelas, begitu ya. Kalau kita bisa melihat ke kedalaman, apa namanya, laut, itu jelas dibatasi oleh yang disebut sebagai palung, continental self barangkali, yang secara politik ini penting juga itu ya, national boundary. Tapi sebetulnya itu juga merupakan paid boundary sebetulnya. Baik, ini dari segi historis, jadi dari historis saja, dari sejarah kita tahu bahwa di wilayah ini sudah cukup banyak gempa besar di sana, termasuk yang tahun 97, 8,4 dan 1833, itu 8,9, jadi hampir 9. Jadi pernah terjadi gempa yang hampir 9 di barat Padang, begitu. Nah kalau kita perhatikan di utara itu, di Laut Andaman, Aceh Kandaman itu, hanya dua kali yang tercatat di sejarah, dan skalanya hanya 7,9. Nah kemudian sejak tahun 2000, di situ banyak sekali terjadi gempa. Ini adalah gempa Bengkulu tahun 2000 yang kita tahu, kemudian disul oleh gempa 2002 di Semeluh, kemudian disul yang besar itu, yang Andaman, 2004 dengan skala 9,15. Jadi memang ini cukup surprise bagi para ilmuwan karena tidak ada historicalnya begitu ya. Ini menunjukkan bahwa hanya data historis saja tidak cukup, harus ada data lain dalam hal ini geologi. Nah kemudian yang kuning itu yang kita sering publikasikan ke masyarakat bahwa setelah gempa tahun 2005, dengan skala 8,7, yang kuning itu yang akan berpotensi selanjutnya begitu ya. Itu sering kita katakan sejak setelah terjadi gempa Aceh. Kita khawatir menyiasakan lepas, dan ternyata memang lepas begitu. Kemudian selanjutnya kita bilang, wah mentawe ini gilirannya. Dan ternyata memang lepas juga tahun 2007. Nah pada waktu itu juga banyak rumor yang mengatakan bahwa ini kan sudah lepas 2007, oke sudah, beres sekarang, padang aman. Nah tapi dari penelitian yang kita lakukan, baik yang dari lapangan, juga dari peralatan kami, itu menunjukkan bahwa perhitungan kita tentang kandungan enersi di sana, dengan enersi yang dikeluarkan pada waktu 2007 itu masih belum berimbang. Yang 2007 itu jauh lebih kecil, hanya sepertiganya. Artinya yang dua pertiganya masih tersimpan di sana, sampai sekarang. Nah ini segera memperlihatkan bagaimana proses alam di Sumatera begitu ya. Jadi sumber gempaannya itu yang merah itu yang disebut lok, terkunci begitu. Karena yang oceani keras itu dia mendesak ke Sumatera, sekitar 6 cm per tahun. Nah yang terkunci itu yang mengumpulkan enersi gempa. 6 cm per tahun dalam 200 tahun kan sudah berapa, sudah hampir. 6-200 tahun sudah 12 meter begitu ya. Kalau 12 meter dilepaskan itu sudah hampir 9 itu. Jadi hitung-hitungannya sepertinya simpel begitu ya. Kita mengakumulai, apa namanya, memperhitungkan seberapa besar potensi besar di sana. Nah pada waktu sebelum gempa biasanya begitu. Jadi gerakannya itu si berut ke arah Sumatera, kemudian kita lihat pulau-pulau itu tenggelam pelan-pelan. Nah kemudian kalau pada waktu gempa sebaliknya, dia melepaskan, sehingga yang si berut itu dia naik bisa sampai 3 meter. Seperti halnya pulau Nia sebagian barat yang juga naik sampai 3 meter pada gempa tahun 2005 begitu. Nah sebaliknya seperti kota Padang, dia di daerah yang nanti akan turun. Saya nggak bilang tenggelam ya, kalau tenggelam nanti lain lagi kenotasinya. Turun sampai 1 meter, sampai 1,5 bisa itu. Dan itu juga sudah kejadian, pada waktu gempa Aceh 2004 itu kan daerah calang ke barat itu turun sampai 2 meter Pak. Banda Aceh itu turun permanen setengah meter, itu tektonik. Nah ini salah satu bukti alam, ini saya ambil waktu pakai helikopter, survei setelah 2004 begitu. Nah kita lihat ini di barat Nias, kita lihat ada perkebut, bukan perkebunan ini, ini pohon kelapa Pak. Jadi pada waktu itu dia sudah tenggelam di bawah laut, dan kita tahu pasti petarinya menanam itu tidak di bawah laut kan. Tadinya dia di atas, dia tenggelam pelan-pelan, ini sebelum 2005. Nah kemudian setelah terjadi gempa 2005, maka dia dibawa di tengah pulau lagi begitu. Jadi memang kalau kita bisa terbang ke atas, menyaksikan proses alam itu memang luar biasa. Dan ini nyata begitu ya, bukan satu imajinasi kita. Baik, ini adalah penelitian kita tentang karang yang di sana. Jadi ini salah satu metode yang kita lakukan begitu. Makhluk ini dia punya kemampuan yang luar biasa, karena pertumbuhannya itu dia merekam turun naiknya muka air laut. Dalam hal ini adalah turun naiknya permukaan begitu ya. Sangat sensitif. Sehingga singkat kata, karang-karang di Sumatera Barat ini dia merekam waktu pulau ini turun, kalau air lautnya naik kan berarti kan turun sebetulnya. Waktu air laut itu naik atau pulau-pulau itu turun, kemudian pada waktu gempa besar pulau-pulau itu naik. Jadi berbeda-beda, ada yang naik sampai 50 cm, ada yang sampai 2 meter dan sebagainya. Tapi hanya dengan sebuah karang ini dia bisa menceritakan bahwa pernah terjadi gempa besar tahun 1797 yang menaikkan pulau sampai 50 cm, dan kemudian pulau itu turun lagi, kemudian disesul lagi oleh gempa besar tahun 1833 yang menaikkan pulau ini lebih dari 1 meter. Kira-kira begitu. Nah tentunya pekerjaan ini satu pekerjaan yang cukup banyak begitu ya. Jadi ini dihasilkan setelah menganalisa puluhan koral begitu ya. Puluhan koral dan puluhan analisis di laboratorium untuk menentukan umurnya begitu. Jadi ini gambar ini yang mungkin terlihat sederhana, tapi ini hasil penelitian kami selama lebih dari 15 tahun begitu ya, akumulasi datanya. Secara umum menjelaskan bahwa di Mentawai sejak tahun abad 14, 1350 ini pernah terjadi gempa besar dengan magnitud sekitar 9 begitu. Nah kemudian tahun 16 ribuan itu juga pernah terjadi gempa besar berkali-kali begitu, tidak sekali. Dan kalau dijumlahkan, dia mengangkat pulau sampai 1,2 meter di lokasi ini, di sini sampai 1,5 meter begitu. Terima kasih telah menonton!